Hai guys, selamat datang di Jumbo Nusa Apa jadinya? Kalau kalian lagi ngopi-ngopi di laut nih, tiba-tiba ketemu sama hiu berkepala lima Nah, seperti itulah kira-kira yang akan terjadi di salah satu film bertema ikan hiu dengan judul Five Headed Shark Attack Film ini dibuat tahun 2017 sebagai film ketiga dalam seri film Multi Headed Shark Attack So, daripada penasaran, seperti apa sih keganasan dari hiu kepala ganjil ini? Yuk duduk yang manis dan selamat! Cerita dimulai di lepas pantai negara Puerto Rico Ada dua orang kang foto nih yang lagi mengambil gambar empat orang model Tiga di kapal pesiar dan satu lagi di atas permukaan air Nah, setelah selesai dengan sesi foto tersebut, salah seorang wanita melihat darah yang mengambang di permukaan Ketika mereka mencoba mengamatinya, ternyata itu adalah seekor hiu berkepala empat Yang baru aja memangsa sesama jenisnya Merasa mendapatkan pemandangan yang gak biasa, mereka semua malah kesenangan Dimana si kang foto mulai mengambil gambar yang tanpa disadari, hiu itu sekarang lagi berenang ke arah mereka Nah, kabar tentang insiden itu kemudian sampai ke kantor polisi Dari sana, dua orang polisi yang bernama Captain Sterling dan juga Deputi Black langsung berangkat ke lokasi kejadian Begitu sampai, mereka hanya melihat kapal yang udah kosong dan penuh dengan darah yang berceceran Sebuah kamera milik penumpangnya kemudian ditemukan Dan setelah diperiksa nih gambar-gambar yang ada di dalamnya Mereka menemukan foto dari seekor hiu berkepala empat Nah, karena mereka merasa ada yang aneh nih Sterling dan Black lalu pergi untuk menemui seorang ahli biologi kelautan yang bernama Angie Si Angie ini awalnya gak percaya dengan hilangnya beberapa orang yang kemungkinan disebabkan oleh serangan hiu Namun setelah Sterling memperlihatkan foto yang ada di kamera Kebetulan dalam pembicaraan mereka ini ada seseorang yang bernama Marshall Dia ini merupakan bos sekaligus pemilik dari tempat Angie bekerja sekarang Di sini Marshall langsung memotong pembicaraan Sambil mengatakan kalau gak ada yang namanya hiu berkepala empat Dan kemungkinan itu hanyalah distorsi yang terjadi pada saat proses pengambilan gambar Nah, rupanya si Marshall sengaja mengatakan hal itu Supaya dia bisa menangkap hiu tersebut Dan nantinya akan dijadikan objek untuk menghasilkan uang Esok harinya Marshall meminta Angie dan beberapa karyawannya untuk melakukan perburuan Mereka adalah Lindsay, Kate, Ram, dan juga Sean Singkat cerita, berangkatlah mereka Meskipun dengan keadaan terpaksa tentunya Kalau gak diterutin, ya bisa dipecat mereka Nah, ketika udah sampai di lokasi Mereka langsung melemparkan umpan guna memancing si ikan hiu keluar Dan setelah menunggu cukup lama Akhirnya hiu yang dicari-cari muncul juga Makhluk itu mulai membuat kapal menjadi bergetar Sampai-sampai kamera bawah laut mereka juga ikutan dirusak Dalam serangan berikutnya, Sean harus menjadi korban Ketika tiba-tiba dia harus dicaplok dan dimakan hidup-hidup Nah, karena gak mendapatkan apa-apa Mereka akhirnya kembali ke daratan Sekaligus melaporkan tentang kematian Sean kepada Captain Sterling Yang mana begitu dia tahu kalau ada korban lagi Sterling berniat untuk menutup area di sekitar pantai Sementara itu di tengah laut Hiu kepala empat lagi-lagi melakukan teror Dengan menenggelamkan sebuah perahu nelayan Dan memakan orang-orang yang ada di dalamnya Dari sana si hiu kembali berpatroli Dan kali ini menemukan beberapa penyelam Yang lagi asik melihat pemandangan bawah air Di sisi lain nih, Marshall Yang rupanya masih tetap keras kepala Ingin menangkap hiu itu Kemudian berhasil meyakinkan Dr. Angie Untuk menghubungi seseorang yang bernama Red Nah, dia ini adalah nelayan lokal Sekaligus orang yang berpengalaman dalam hal berburu ikan hiu Dan juga sosok yang dulunya pernah disukai oleh Angie Di sini, Red diminta untuk membantu mereka menangkap ikan hiu Dan tentunya dengan iming-iming tawaran uang yang banyak Nah, karena Red nggak tahu kalau yang dia buru itu adalah hiu jadi-jadian Akhirnya dia pun setuju Di lokasi yang berbeda Ada sekelompok turis yang lagi menikmati keindahan laut Yang tiba-tiba aja mereka melihat seekor ikan paus yang melompat-lompat Awalnya, mereka mengira kalau itu merupakan pemandangan yang nggak pernah disangka-sangka Karena jarang-jarang itu adekan paus yang terlihat hampir mendekati pulau Nah, ternyata si ikan paus ini melompat bukan karena kepengen menari-nari Melainkan dia lagi diburu sama hiu kepala empat Sadar kalau ada sesuatu yang menyerang si ikan paus Para turis langsung panik dan berusaha kabur secepat mungkin Red yang mendengar kabar tentang kejadian itu langsung memutar balik Dimana kini mereka berusaha untuk menolong para turis itu Untungnya, turis-turis itu berhasil sampai ke Dermaga dengan selamat Dan langsung disambut oleh polisi yang udah tiba meskipun hanya sampai Dermaga juga Nah, karena makanannya udah lepas Makhluk itu sekarang ternyata menuju ke arah Red dan yang lainnya Captain Sterling sempat memberitahukan kalau si hiu sedang menuju ke arah mereka Tapi karena kurang waspada nih, alhasil makhluk itu malah mencaplok linsei dari perahu Dan kemudian memakannya Di momen itu, Red sempat menembak si hiu dengan tombak sonar miliknya Dan dengan begitu, mereka nantinya bisa mendeteksi keberadaan dari makhluk itu Tapi, gak lama setelahnya, sebuah peristiwa aneh terjadi Dimana si hiu yang tadinya hanya punya empat kepala Kini bermutasi, dimana dari ekornya tumbuh mulut dan menjadikannya bagian kepala yang kelima Sementara itu, Red dan yang lainnya akhirnya bisa kembali ke pantai dengan selamat Mereka semua lalu berkumpul dan bertemu dengan Captain Sterling Nah, setelah memberikan informasi tentang kejadian sebelumnya Terjadi perdebatan ketika si Marshall merasa gak bersalah dengan kematian dua anak buahnya Next, di lokasi yang berbeda, tepatnya di sekitar pesisir Hiu kepala lima muncul lagi Kali ini, makhluk itu menyerang orang-orang yang sekarang lagi pada berkumpul Untuk memeriahkan sebuah kompetisi selancar Mendapatkan kabar tentang adanya serangan lagi Red dan yang lainnya langsung pergi ke pantai Dan memeriksa keadaan orang-orang yang udah menjadi korban Nah, demi menghentikan aksi si hiu Angie rupanya mempunyai sebuah rencana Dia berniat menggunakan suara rekaman lumba-lumba Untuk menakut-nakuti si ikan hiu Supaya mau pergi ke area yang udah ditentukan Intinya, si Angie ini pernah melakukan uji coba Yang mana diketahui kalau hiu itu rupanya gak suka dengan suara Yang dihasilkan oleh lumba-lumba Nah, setelah nanti hiu itu berhasil digiring ke suatu tempat Red akan menghabisi makhluk itu menggunakan bahan peledak Dari sana, mereka semua kemudian menjalankan rencana tersebut Kapten Sterling dan Black mengikuti kapal yang dikendarai oleh Red Sambil memantau pergerakan hiu kepala 5 menggunakan radar Begitu sampai, kedua kapal itu lalu berpisah Dan masing-masing dari mereka mulai menjatuhkan rekaman suara lumba-lumba Yang kemudian membuat hiu kepala 5 jadi gelisah dan terpancing Nah, keadaan sempat menjadi tegang Ketika makhluk itu terlihat bergerak menuju kapal yang dikendarai oleh Sterling Tapi ketika Sterling berhasil mendeteksi keberadaannya Tiba-tiba makhluk itu malah menghilang dari radar Rupanya si hiu kepala ganjil ini pinter cuy Dia bersembunyi tepat di bawah kapal Sehingga membuatnya menjadi gak terdeteksi Sadar kalau ada yang gak beres, Black mencoba memeriksanya Namun sial, si hiu udah menunggu momen seperti ini Makhluk itu dengan cepat mengambil ancang-ancang Untuk menabrakan diri sehingga membuat Black yang ada di atas Menjadi terjatuh dan kemudian Dari sana, makhluk itu mulai mengejar Sterling Yang sekarang lagi berusaha untuk membawanya menuju ke arah Red Singkat cerita, ketika Sterling berhasil mengusir makhluk itu Red dan teman-temannya langsung menjatuhkan bom Yang udah dilapisi oleh umpan ke dalam air Tapi lagi-lagi, si hiu kepala 5 menunjukkan kembali kepintarannya Dia rupanya gak memakan umpan-umpan itu Sehingga membuat seekor hiu biasa yang malah terpancing dan kemudian memakannya Nah, merasa bom miliknya udah berada di dalam tubuh hiu kepala 5 Red dengan cepat menekan tombol dan menyebabkan sebuah ledakan besar Awalnya, Red dan kawan-kawan senang bukan main Begitu tahu kalau makhluk itu udah mati Namun, seketika semuanya berubah pada saat mereka mengetahui kalau hiu kepala 5 masih hidup Makhluk itu berhasil merusak baling-baling kapal dan membuat Kate terjatuh akibat serangan dadakan Ram melompat ke dalam air dan berusaha menolongnya Nah, tepat sebelum mereka berdua berhasil selamat Marshall sempat melemparkan tombak dan mengenai si ikan hiu Tapi sialnya, begitu si ikan hiu berbalik Kakinya Marshall malah kelilit tali yang terikat di tombak tadi Sementara itu, Sterling kini mengabarkan kalau dia udah berhasil meminta bantuan Yang mana sebuah helikopter penyelamat akan segera tiba untuk membawa mereka semua Nah, gak lama berselang, helikopter yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga Tapi begitu hiu kepala 5 tahu, dia langsung melompat dan... Karena kelakuannya yang hiperaktif, si hiu harus menanggung akibatnya Yaitu tertimpa helikopter di dasar laut Red kemudian mengambil kesempatan itu dengan mengeluarkan beberapa bom yang masih tersisa Dimana Red ini berniat untuk menghabisi makhluk itu sendirian Nah, ketika hiu itu berhasil melepaskan diri dan mulai menyerang kapal Red dengan cepat melompat ke laut dan membawa kail yang berisi bahan peledak Dan kemudian menusukan kail itu tepat ke bagian belakang si ikan hiu Sempat dikira udah meletus bersama dengan si ikan hiu Red tiba-tiba muncul ke permukaan Yang kemudian membuat semua teman-temannya jadi bahagia Terutama bagi si Angie Dan tamat cuy Filmnya sungguh ajaib Gimana? Hiu kepala nem lanjut gak? Kalau lanjut, biar kita gas nih Oke lah, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini ya Terima kasih buat yang udah nonton Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya Keren loh semua Ciao Jangan lupa like, share, 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 share All you hear is gossip Man, all I hear is gossip Let's go, shit, talkie gossip I heard the driver couldn't fit into a magnum Got Becky pregnant cause it broke during action Dropping out now with some football captain Parking that subway, what the fuck happened Annie and a push-up rub, looking fantastic Herb, they're both fake, man, chest full of plastic Always in trouble for a lack of wearing fabric Got the boys staring at me